Halo para pecinta Battletrude Defense dimanapun kalian berada, udah siap kancut dengan perjalanan Xiaoyan? Kau ilah gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Mangoyan. Intro Cerita masih dikancut dimana di istana timur pada saat ini pada cincin penempaan ada hampir seribu guntur penempaan. Mereka semua meledak dan Xiaoyan tiba-tiba bisa merasakan seolah-olah semua daging dan darah menjadi transparan. Xiaoyan bisa dengan jelas melihat organ internal yang ada di aliran darah di tubuh Xiaoyan. Selama penempaan petir ini, mata Xiaoyan benar-benar berubah menjadi berwarna perak. Busur listrik mengalir di mata dan otot-otot di tubuh bagian atas Xiaoyan menggeliat. Tampaknya di bawah otot-otot ini pada saat ini ada kekuatan yang sangat merusak. Xiaoyan pada akhirnya segera berteriak dan pada saat ini teriakan Xiaoyan segera terdengar hingga keluar. Mendengar teriakan tersebut ketiga orang yang berada di luar pada saat ini segera menoleh. Pria berbaju emas juga pada saat ini segera mengangkat jarinya dan Bahtera di bawah kakinya terbang menuju ke Aula Roh Guntur. Melihat hal tersebut, tiga orang di Bahtera lainnya juga pada saat ini tidak ragu-ragu. Mereka segera mengendalikan Bahtera dan mengikuti pria berbaju emas dari dekat. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok pria berbaju emas segera melompat turun. Tiga orang yang mengikutinya dari belakang juga pada saat ini masih mengikutinya. Pada akhirnya pria berbaju emas itu segera menjadi sedikit kesal kepada orang yang mengikutinya. Ia pun segera menoleh dan segera berkata bahwa ia adalah tombak emas dari aliansi Doshan. Mereka harus mundur dengan cepat dan jika tidak maka ia akan membunuh mereka semua. Selesai ia mengucapkan perkataan tersebut, ia segera memancarkan momentum yang sangat kuat. Ekspresi dari ketiga orang di belakang juga tiba-tiba mulai menjadi serius. Namun meskipun begitu, pada saat ini tiga orang tersebut benar-benar tidak berniat mundur sama sekali. Mereka bertiga pada akhirnya saling memandang dengan sedikit tersenyum. Salah satu di antara mereka berkata sepertinya mereka juga pada saat ini harus memperkenalkan diri. Mereka memperkenalkan diri masing-masing di mana mereka bernama Shen Yi, Shen Ki, dan Shen Liang. Mereka merupakan dewa yang berasal dari kuil kuno. Mendengar hal tersebut, pada saat ini pria berbaju emas juga pada akhirnya menyipitkan matanya. Ia lanjut berkata bahwa mereka ternyata adalah tiga dewa dari kuil kuno. Ia sudah mendengar tentang hal tersebut, tetapi ia ingin memberi tahu mereka mengenai kuil kuno. Itu bukanlah sesuatu yang patut untuk diperhitungkan. Oleh karena itu lebih baik pada saat ini mereka segera pergi. Setelah selesai berbicara pada saat ini aura dari pria berbaju emas pun tiba-tiba melonjak. Pria berbaju emas itu pun seketika lanjut berkata tampaknya kuil kuno mereka juga pada saat ini telah lelah dengan kehidupan. Begitu ia melapor ke aliansi dosyan, semua kuil kuno mereka benar-benar akan segera dihancurkan. Mendengar hal tersebut, pada saat ini tiga pria yang berhadapan dengan pria berbaju emas tidak gentar. Salah satu di antara mereka segera berkata bahwa ia benar-benar terlalu meninggikan aliansi dosyan. Mungkinkah ia berpikir bahwa hanya aliansi dosyan yang memiliki seorang dosyan bintang sembilan? Setelah selesai berbicara ketiga orang ini pun seketika menatap tajam ke arah pria berbaju emas. Mereka pada saat ini bisa melihat jejak rasa takut dari pria berbaju emas. Sementara itu di sisi lain pada saat ini dewa tombak emas juga benar-benar memiliki mata yang suram. Ia menyadari bahwa kuil kuno ini adalah kekuatan yang sangat tidak jelas di tengah kehampaan. Mereka tidak menguasai dunia seperti aliansi dosyan, tetapi meskipun begitu banyak jenderal dari aliansi dosyan harus berpikir dua kali untuk berhadapan dengan mereka. Oleh karena itu kuil kuno ini benar-benar tidak bisa diremehkan keberadaannya. Pada akhirnya dewa tombak emas segera berbalik dan hendak pergi karena sedikit ketakutan. Ia berkata jika itu permasalahannya maka mereka semua hanya perlu menunggu waktu untuk mati ketika orang-orang dari aliansi dosyan datang. Di sisi lain bagaimana mungkin ketiga dewa ini membiarkan begitu saja dewa tombak emas pergi. Aura mereka bertiga pada akhirnya tiba-tiba meledak dan dewa tombak emas langsung mengelurkan tangannya. Ia segera meraih tombak emas bersiaga atas serangan yang akan segera datang kepadanya. Di sisi lain, Shen Yi pada saat ini tertawa ke arah dewa tombak emas. Ia berkata bahwa dewa tombak emas seharusnya tahu bagaimana cara berhadapan dengan dewa kuil kuno. Bukankah baru saja ia mengatakan omong kosong bahwa aliansi dosyan akan bisa menghancurkan kuil kuno mereka? Oleh karena itu, ia pada saat ini harus membuktikannya kepada mereka dan ia harus tinggal di sini hari ini. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, ketiga dewa dari kuil kuno pada akhirnya bersiap untuk menyerang. Wajah dari dewa tombak emas juga pada saat ini segera berubah dan ia benar-benar bersiap. Tetapi pada saat yang bersamaan di lautan guntur, petir pada saat ini keluar dari lautan guntur dengan gila-gilaan. Petir pada akhirnya berkumpul menuju istana timur tempat di mana sosok Xiaoyan berada. Sosok Xiaoyan juga pada saat ini segera melayang di udara dengan tubuh bagian atas yang telanjang. Busur petir berenang di sekitar tubuh Xiaoyan dan mata Xiaoyan benar-benar dipenuhi oleh cahaya listrik. Tiga dewa dari kuil kuno begitu juga dengan dewa tombak emas pada saat ini yang akan memulai perang seketika menghentikan pergerakan mereka. Tentu saja semuanya tertarik oleh suara yang tiba-tiba yang baru saja mereka dengar. Mereka pada akhirnya memandang ke arah sosok Xiaoyan dengan ekspresi serius di wajah masing-masing. Tiga dewa saling memandang sebelum akhirnya salah satu dari mereka bertanya mungkinkah orang ini yang dimaksud oleh yang mulia ratu. Sementara itu dewa tombak emas pada saat ini mendengus dingin menatap ke arah Xiaoyan. Ia berkata bahwa itu hanyalah seorang dosian bintang dua dengan aura yang sedikit menakutkan. Jika benda itu benar-benar berada di tubuh orang ini maka ia benar-benar akan bisa mendapatkannya dengan mudah. Pada akhirnya ia segera mengacungkan tombak emas miliknya ke arah Xiaoyan dan berteriak tidak peduli siapakah sosok tersebut. Serahkan barang-barangnya dan tinggalkan seluruh tubuhnya di sini. Mendengar apa yang dikatakan oleh dewa tombak emas pada saat ini baik Shen Yi maupun Shen Li yang sedikit cemas. Ia melihat dewa tombak emas yang pada saat ini bergegas menuju ke arah langit. Keduanya bersiap untuk bergerak tetapi pada saat ini mereka segera dihentikan oleh Shen Yi. Shen Yi memanteng ke arah Xiaoyan yang berada di udara dan berkata kepada kelompoknya agar mereka jangan khawatir karena bocah ini tidak sederhana. Menanggapi hal tersebut Shen Yi yang sedikit cemas segera berkata bahwa jika tombak emas mengambil barang itu terlebih dahulu. Yang mulia permasuri pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Shen Yi pada saat ini hanya terdiam mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Shen Yi. Sementara itu di udara Xiaoyan pada saat ini tidak menjawab perkataan dari dewa tombak emas. Dewa tombak emas pada saat ini jelas tidak ingin membuang waktu oleh karena itu ia pada saat ini segera menusukan tombaknya kepada Xiaoyan. Cahaya emas pada akhirnya segera terungkap dan cahaya emas ini segera menembus kehampaan melesat ke arah Xiaoyan. Melihat serangan ini Shen Yi pada akhirnya kembali berkata bahwa mereka pada saat ini tidak bisa menunda lagi. Ia benar-benar khawatir bahwa dosyan bintang dua ini akan dibunuh oleh tombak emas. Shen Yi pada saat ini jangan melupakan tugas mereka dikirim ke sini. Mereka masih ingin hidup oleh karena itu mereka harus segera mencegah dewa tombak emas membunuh bocah tersebut. Pada akhirnya Shen Yi pun meremas tinjunya mendengar apa yang dikatakan oleh Shen Yi. Ia segera berkata bahwa mereka pada saat ini harus bergegas untuk menghentikan tombak emas. Pada akhirnya ketiganya pun mengangguk dan mereka bergegas menuju ke arah dewa tombak emas. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak mundur menghadapi serangan tombak yang dilesatkan oleh dewa tombak emas. Xiaoyan segera menggenggam kelima jarinya dan petir yang tak terhitung jumlahnya segera menyerbu ke arah kepalan tangan Xiaoyan. Ketiga dewa tiba-tiba merasakan rambut mereka berdiri tegak dan mereka pada akhirnya segera kembali mundur. Puluhan guntur merah pada saat ini meraung ke arah kepalan tangan Xiaoyan dan membuat hati semua orang terkejut. Pada akhirnya sosok Xiaoyan segera berjalan di udara dengan belasan guntur merah yang melekat pada kepalan tangannya. Xiaoyan segera meledakan tinjunya ke arah tombak emas dan benturan pada saat ini segera terjadi. Belasan guntur merah dan tombak emas dari dewa tombak emas meledak pada waktu yang bersamaan. Melihat hal ini dewa tombak emas pada akhirnya mendengus dingin dan sama sekali mengabaikan Xiaoyan. Cahaya kemasan dan cahaya merah pada saat ini membombardir bersama-sama di atas langit. Energi yang mengerikan pada saat ini menyapu seperti semburan dan berputar-putar di sekitar benturan. Pada akhirnya kedua serangan meletus dengan kekuatan tumbukan yang menakutkan. Banyak ledakan yang bergemak segera terdengar hingga pada akhirnya kedua serangan benar-benar menghilang. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini ada sentuhan keterkejutan di mata dari dewa tombak emas. Ketidakpercayaan tiba-tiba muncul di wajahnya karena kekuatan Xiaoyan ini sebenarnya lebih unggul darinya. Ia pun bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi karena itu hanyalah aura dosian bintang dua. Melihat pemandangan ini, Shen Yiji kejauhan juga tampak terkejut dan berkata bahwa bocah ini tidaklah sederhana. Meskipun auranya hanyalah seorang dosian bintang dua, tetapi ia bisa membangkitkan kekuatan lautan petir. Konon hanya dewa petirlah yang bisa melakukan hal tersebut. Shen Ki juga pada akhirnya segera terkejut dengan takjub dan bertanya mungkinkah ia adalah dewa petir. Shen Liang yang sudah lama terdiam pada akhirnya menggelengkan kelapanya dan mulai berbicara. Ia berkata bahwa itu tidaklah mungkin. Kekuatan orang ini hanyalah dosian bintang dua dan ia tidak menyembunyikan kekuatannya. Ia pada saat ini hanya mampu bertarung melawan dewa tombak emas karena ia meminjam kekuatan lautan guntur. Namun meskipun begitu seharusnya pada saat ini bocah tersebut tidak akan bisa bertahan lama lagi. Terlebih lagi mengendalikan kekuatan dari lautan guntur ini sudah sangat melebihi bebannya. Bersamaan dengan perkataan tersebut yang terlontar pada saat ini kilat di mata Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Guntur di tubuh Xiaoyan juga menghilang dan seluruh tubuhnya kehilangan kekuatannya dalam sekejap dan Xiaoyan langsung terjatuh. Pukulan yang Xiaoyan keluarkan sebelumnya sudah menjadi pukulan terkuat Xiaoyan hingga pada akhirnya Xiaoyan jatuh pingsan. Melihat hal tersebut dewa tombak emas pun segera mendengus dingin dan segera melesat ke arah Xiaoyan. Tombak emasnya pada saat ini langsung menunjuk ke arah Xiaoyan. Ia berkata ternyata itu adalah tikus yang hanya berpura-pura menjadi harimau. Oleh karena itu pada saat ini ia akan segera mengambil nyawanya. Pada akhirnya dadakan keras segera terjadi tetapi dewa tombak emas pada saat ini sedikit terkejut. Ia menemukan bahwa tiga dewa pada saat ini memblokir di hadapan Xiaoyan. Sementara itu Thunder Fox pada saat ini melompat untuk menangkap Xiaoyan yang pingsan dan menyelamatkannya. Dewa tombak emas pada saat ini ingin menghentikan Xiaoyan dan dihentikan oleh tiga dewa dan ia benar-benar merasa kesal. Dengan penuh amarah ia segera berkata bahwa hari ini ia harus mendapatkan benda tersebut. Karena mereka bersikeras untuk memblokir maka ia akan membunuh mereka terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut Shen Yi pada saat ini mendengus dingin dan menatap ke arah dewa tombak emas tanpa rasa takut. Sementara itu dewa tombak emas pada saat ini memandangi ketiga dewa dan memiliki sedikit peluang untuk menang. Sementara itu di sisi lain pada saat ini ketiga dewa pada akhirnya segera mundur perlahan. Shen Yi pada saat ini segera memerintahkan mereka untuk membentuk formasi. Segel di tangan mereka berubah dan di atas kelapa dari dewa tombak emas pada saat ini sebuah susunan emas besar segera menyelimutinya. Dewa tombak emas ingin menghindar tetapi pada saat ini ia benar-benar sudah terlambat. Formasi telah mengunci tubuh dari dewa tombak emas dan ia pada saat ini tidak bisa bergerak. Sementara itu tiga dewa pada saat ini segera menoleh untuk menatap ke arah Xiaoyan yang pingsan. Pada saat ini Thunderfog menempatkan Xiaoyan di tanah dan memandangi ke arah tiga dewa. Ia mengeluarkan suara geraman pelan seolah-olah pada saat ini ia benar-benar bersiap untuk bertempur. Sementara itu Shen Yi pada saat ini segera berkata dengan tergesa-gesa bahwa mereka harus pergi dari sini secepat mungkin. Jika tidak ia khawatir aliansi Doshan akan mengirim orang ke sini dan itu benar-benar akan sangat merepotkan. Ketiga dewa pada akhirnya mengangguk sebelum akhirnya kembali memandang ke arah Thunderfogs yang melindungi Xiaoyan. Shen Li yang pada akhirnya segera berkata bahwa satu-satunya cara pada saat ini adalah memindahkan seluruh aula bersama-sama. Ketiga dewa pada akhirnya segera mengangguk dan pada saat ini kembali merubah segel tangannya. Ketiganya pada akhirnya segera menyebar ke arah yang berbeda dan pada saat ini sebuah kekuatan tak terlihat membungkus semuanya. Segera setelah itu terdengar ledakan dan seluruh aula dari roh Guntur ini menghilang dalam sekejap. Pada saat ini di kehampaan hanya menyisakan dewa Guntur Emas yang terjebak oleh formasi. Ia adalah satu-satunya orang yang tersisa di lautan kehampaan yang kosong. Urat segera muncul di dahinya dan ia berteriak dengan penuh marah bahwa ia akan segera mencari mereka. Ia benar-benar akan melaporkan kepada aliansi Doshan dan suatu hari ia akan menghancurkan kuil kuno. Sementara itu di sisi lain di suatu tempat di lautan ketiadaan yang jauh dari lautan ketiadaan di timur laut. Thunder Fox pada saat ini masih menggeram rendah melihat ke arah tiga dewa di hadapannya. Xiaoyan yang masih pingsan pada akhirnya perlahan-lahan segera membuka matanya dan cahaya bersinar di bawah kutilnya. Pukulan yang baru saja Xiaoyan keluarkan benar-benar menguras tenaga Xiaoyan. Beruntung Xiaoyan pada saat ini tidak terluka karena Xiaoyan sudah berlatih tingkat pertama tubuh petir dewa abadi yakni tubuh petir misterius. Kelelahan di tubuh Xiaoyan juga pada saat ini segera menghilang dengan cepat dan Xiaoyan tiba-tiba berdiri. Begitu Xiaoyan mengangkat kelapanya pada saat ini Xiaoyan melihat tiga sosok yang berdiri di hadapan Thunder Fox. Xiaoyan pun segera menjadi waspada karena ketiganya pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan mata curiga. Xiaoyan pada akhirnya memberanikan diri untuk bertanya bolehkah ia tahu siapakah ketiga senior? Mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiaoyan ini, Shen Yi pada akhirnya menatap ke arah Thunder Fox dan Xiaoyan dengan waspada. Ia segera berkata agar junior pada saat ini jangan gugup. Mereka tidak memiliki niat jahat dan mereka di sini hanya untuk melindunginya. Xiaoyan pada saat ini tentu saja waspada kepada ketiga dewa tersebut karena Xiaoyan pada saat ini tidak bisa merasakan aura mereka. Meskipun mereka semua menahan aura mereka dengan sengaja, Xiaoyan masih bisa merasakan rasa penindasan. Terlebih lagi Xiaoyan juga mengingat perkataan dari Zhan Lao yang menjelaskan bahwa masalah akan datang kepada Xiaoyan sesegera mungkin. Namun meskipun begitu Xiaoyan tidak menyangka bahwa permasalahan ini akan datang kepadanya secepat ini. Zhan Lao juga pernah berkata bahwa tidak ada yang bisa dipercaya sekarang mengenai hal tersebut. Selain itu Xiaoyan juga berpikir mungkin mereka hanya tidak tahu apakah Xiaoyan memiliki pagoda di dalam dirinya. Oleh karena itu pada saat ini mereka sengaja mendekati Xiaoyan untuk perlahan-lahan merebut pagoda tersebut. Xiaoyan pada akhirnya dengan tegas berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak membutuhkan perlindungan mereka. Mendengar hal tersebut pada saat ini, Seng Yi tersenyum dan berkata perlahan bahwa mereka semua tahu pagoda ada di tubuh Xiaoyan. Jika mereka memang menginginkan pagoda tersebut, mereka akan bisa membunuh Xiaoyan tanpa menunggu Xiaoyan terbangun. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata pagoda pemurnian, pupil mata Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba menyusut. Hal itu dikarenakan ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mendengar nama pagoda disebutkan oleh orang lain. Xiaoyan pada saat ini masih waspada dan terus bertanya apa yang pada saat ini mereka ingin lakukan. Seng Yi pada akhirnya lanjut berkata bahwa itu seperti apa yang ia katakan sebelumnya. Namun pada saat ini ia ingin bertanya terlebih dahulu kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan ingin tinggal di aula ini selama sisa hidup Xiaoyan. Selain itu, pada saat ini aliansi Doshan mungkin akan mengirim lebih banyak orang untuk datang bertemu dengan Xiaoyan. Hanya dengan mengandalkan kekuatan Xiaoyan dan bantuan dari Thunder Fox tentu tidak akan dapat melindungi Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun memandang ke arah Seng Yi dan terus bertanya apakah mereka bukan dari aliansi Doshan. Jika begitu permasalahannya, dari vaksi manakah mereka berasal? Seng Yi menjawab dengan singkat bahwa mereka berasal dari kuil kuno. Xiaoyan pun merenung sejenak karena Xiaoyan belum pernah mendengar nama ini. Xiaoyan juga belum pernah zanlau menyebutkannya dan Xiaoyan segera berkata bahwa ia belum pernah mendengar nama kuil kuno. Seng Yi pun tersenyum dan lanjut menjelaskan bahwa itu normal ketika Xiaoyan belum pernah mendengar tentang kuil kuno milik mereka. Hal itu dikarenakan Xiaoyan terlalu lemah sekarang dan ia tidak pernah berpikir bahwa master dari pagoda adalah seorang Doshan Bintang 2. Xiaoyan pada saat ini tidak harus memusuhi mereka karena menara itu milik Xiaoyan. Tidak ada artinya bagi mereka untuk merebut pagoda pemurnian tersebut. Mereka datang ke sini hanya untuk melindungi Xiaoyan dan jika Xiaoyan benar-benar tidak membutuhkan mereka. Oleh karena itu Xiaoyan bisa pergi saya suka hati dan tidak perlu khawatir. Namun ia hanya ingin memberitahu bahwa setelah mereka berpisah aliansi Doshan pasti akan segera datang menjemput Xiaoyan. Pada saat itulah apa yang dikhawatirkan oleh Xiaoyan akan segera terjadi dengan pagoda pemurnian yang berpindah tangan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera merenung dan Xiaoyan menyipitkan matanya. Xiaoyan pada saat ini segera menyadari sepertinya mereka tidak memiliki alasan untuk menipu Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan segera melonggarkan kewaspadaan dan berkata agar senior pada saat ini memaklumi sikap Xiaoyan. Xiaoyan tidak bertemu banyak orang baik setelah datang ke dunia ini. Oleh karena itu Xiaoyan selalu sedikit lebih waspada saat menghadapi orang asing. Tetapi jika memikirkan apa yang dijelaskan oleh senior dengan baik-baik sepertinya senior tidak akan menipu Xiaoyan. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan pada akhirnya ketiga dewa pun menghala nafas lega. Sementara itu Shen Yi pada saat ini segera tertawa dan berkata bahwa Xiaoyan seharusnya telah menggunakan kekuatan dari pagoda pemurnian. Itulah sebabnya Xiaoyan menarik perhatian dari orang-orang aliansi dosian. Xiaoyan harus mengingat tidak peduli apa situasinya di masa depan selama tidak mengancam jiwa jangan menggunakan kekuatan pagoda pemurnian. Setelah Xiaoyan menggunakannya maka itu benar-benar akan menjadi situasi yang fatal. Untungnya yang mulia permaisuri telah menemukannya lebih awal kali ini. Jika tidak mereka khawatir Xiaoyan benar-benar tidak menyisakan bahkan sepotong tulang pun. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengangguk dan menyadari apa yang dikatakan oleh Shen Yi ini seperti apa yang dikatakan oleh Zan Lao. Xiaoyan pada akhirnya segera menyadari bahwa rahasia dari pagoda pemurnian ini seperti monster besar. Rahasia ini perlahan-lahan semakin dekat dengan Xiaoyan dan Xiaoyan benar-benar menjadi semakin penasaran. Xiaoyan pada akhirnya berpikir bahwa semua ini benar-benar tidak bagus karena dengan kekuatan Xiaoyan saat ini. Xiaoyan benar-benar tidak mampu berhadapan dengan mereka. Tampaknya pada saat ini Xiaoyan benar-benar harus segera pergi. Mendengar hal tersebut pada saat ini, Shen Yi segera berkata bahwa mereka sudah memindahkan aula ini. Meskipun lokasi saat ini juga berada di alam bawah tetapi masih jauh dari lokasi sebelumnya. Tidak akan ada aura yang tersisa oleh karena itu mereka aman untuk saat ini. Xiaoyan pada akhirnya menangkupkan kedua tangannya dan segera mengucapkan terima kasih kepada ketiganya. Xiaoyan lanjut berkata bahwa Junior pasti akan mengingat kebaikan para senior. Namun pada saat ini ada sesuatu yang ingin Junior tanyakan berdasarkan apa yang senior katakan. Apakah berarti bahwa pada saat ini Junior tidak dapat meninggalkan aula roh guntur di masa depan? Mendengar hal tersebut, Shen Yi pun segera menjelaskan bahwa Xiaoyan bisa meninggalkan kuil roh guntur. Dewa tombak emas tidak akan menemukan Xiaoyan dan aliansi Doshan juga tidak akan bisa menemukan Xiaoyan. Selama Xiaoyan tidak menggunakan kekuatan dari pagoda pemurnian tidak akan ada yang dapat menemukan Xiaoyan. Dapat dikatakan jika Xiaoyan tidak menggunakannya maka Xiaoyan akan berada dalam situasi aman untuk sementara waktu. Namun meskipun begitu sebaiknya Xiaoyan kembali ke kuil kuno bersama mereka agar lebih aman. Selain itu yang mulia juga sangat merindukan Xiaoyan. Mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Shen Yi, Xiaoyan pada saat ini tampak bingung. Mengapa yang mulia ini merindukan Xiaoyan dan kapankah Xiaoyan bertemu dengannya? Xiaoyan tanpa sadar pada akhirnya segera menggumamkan kata yang mulia permaisuri. Shen Yi pun mengangguk mendengar keterkejutan dari Xiaoyan dan lanjut berkata bahwa Xiaoyan tentu akan mengerti ketika Xiaoyan melihat yang mulia permaisuri. Seketika hal ini segera membangkitkan rasa ingin tahu di hati Xiaoyan. Xiaoyan terus mengingat kapankah Xiaoyan bisa bertemu dengan orang yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Mungkinkah itu adalah Sun Er yang menjadi yang mulia di bawah bimbingan dari Raja Tianzang? Tampaknya memang ada kemungkinan seperti itu, tetapi kemungkinan itu benar-benar sangatlah kecil. Xiaoyan juga tidak memiliki waktu untuk memikirkan hal ini dan Xiaoyan pada akhirnya segera menggelengkan kelapanya. Xiaoyan sekarang harus mengikuti instruksi dari Xiaoyan dan berpartisi sapi dalam kontes 10.000 alam. Selain itu tidak mungkin membawa semua anggotanya ke kuil kuno pada saat ini. Kekuatan gabungan dari semua orang juga masih belum cukup. Oleh karena itu bagaimana mungkin Xiaoyan bisa berpergian? Pada akhirnya Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan masih memiliki hal-hal yang harus Xiaoyan lakukan. Xiaoyan tidak dapat meninggalkan istri dan saudara-saudaranya. Dengan begitu maka Xiaoyan tidak bisa pergi bersama dengan mereka ke kuil kuno. Menghadapi penolakan dari Xiaoyan ini, Shen Yi pada saat ini sedikit tergejekut. Ia pada akhirnya segera berkata tetapi lautan ketiadaan dalam bahaya pada saat ini. Jika kekuatan dari pagoda terungkap lagi, maka mereka tidak akan memiliki waktu untuk menyelamatkan Xiaoyan. Terlebih lagi dengan bakat Xiaoyan, Xiaoyan akan dapat dengan cepat tumbuh menjadi orang yang kuat di kuil kuno. Dengan kemampuan yang ditampilkan oleh Xiaoyan, menerobos ke tingkat dewa hanyalah permasalahan waktu. Xiaoyan pun tersenyum mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Shen Yi. Xiaoyan kembali menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih atas kebaikan senior. Xiaoyan harus menempuh jalan ini sendiri dan kebaikan dari kuil kuno tidak cocok untuk orang seperti Xiaoyan. Melihat sikap tegas dari Xiaoyan ini, pada akhirnya Shen Yi bahkan tidak berusaha untuk membujuk Xiaoyan. Ia lanjut berkata jika begitu permasalahannya dan jika Xiaoyan bersih keras, mereka tidak akan memaksa Xiaoyan lagi. Sementara itu Xiaoyan tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan berharap suatu hari Xiaoyan akan bisa pergi ke kuil kuno sendiri. Xiaoyan masih ingin berlatih lebih banyak di luar dan Xiaoyan pada saat ini masih ingin berterima kasih kepada ketiga senior. Mendengar hal tersebut, tiga dewa pun menganggukkan kelapanya. Shen Yi pada akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyan harus mengkonfirmasikan bahwa Xiaoyan aman. Dengan begitu, maka misi mereka telah selesai dan sekarang saatnya untuk pergi. Ini adalah token yang akan diberikan kepada Xiaoyan dan jika Xiaoyan benar-benar datang ke kuil kuno, Xiaoyan dapat mengeluarkan token ini. Terlebih lagi token ini juga dapat menyelamatkan Xiaoyan pada saat-saat kritis. Setelah selesai berbicara, Shen Yi segera melemparkan token kepada Xiaoyan dan Xiaoyan segera menerimanya. Saat hendak pergi pada saat ini, Shen Yi segera teringat sesuatu dan segera kembali berkata kepada Xiaoyan. Shen Yi menjelaskan bahwa ia lupa mengingatkan Xiaoyan mengenai sesuatu. Selain dari aliansi dosian, Xiaoyan harus memperhatikan suatu kekuatan. Dan kekuatan ini benar-benar sangat ganas dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Jika Xiaoyan bertemu dengannya, lebih baik Xiaoyan menghindari terjadinya konflik secara langsung. Terutama dengan kemampuan Xiaoyan yang belum sepenuhnya matang, Xiaoyan benar-benar harus menghindari bertemu dengan mereka. Mendengar hal tersebut, mata Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin serius dan mulai bertanya kepada Shen Yi. Xiaoyan bertanya selain dari aliansi dosian, apakah pasukan lain ingin mendapatkan pagoda pemurnian? Shen Yi pada akhirnya segera berkata dengan serius kepada Xiaoyan bahwa pagoda pemurnian ini tidak hanya diinginkan oleh aliansi dosian. Xiaoyan harus tahu bahwa pagoda pemurnian ini diinginkan oleh orang-orang yang berada di dunia manapun. Xiaoyan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kekuatan yang sebenarnya dan dengan kekuatan Xiaoyan pada saat ini. Setelah Xiaoyan menggunakan pagoda pemurnian, itu akan menyebabkan bencana besar. Tubuh Xiaoyan sedikit bergetar ketika Xiaoyan mendengar kata-kata tersebut. Xiaoyan tahu bahwa asal-usul dari pagoda ini benar-benar tidaklah sederhana. Tetapi Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa itu akan benar-benar begitu kuat sehingga diinginkan oleh semua orang di kehampaan. Hal ini benar-benar cukup membuktikan bahwa pagoda pemurnian ini adalah harta karun teratas di seluruh lautan kehampaan. Pada akhirnya Xiaoyan mengangguk dan segera bertanya selain dari aliansi dosian kekuatan lain apa yang sulit dihadapi. Shen Yi pun memandang ke arah Xiaoyan dan menjawab bahwa selain dari aliansi dosian ada kekuatan lain yang disebut dengan kuil 10.000 iblis. Xiaoyan pun terkejut dan tanpa sadar segera menggumamkan kata Hall of Thousand Demons atau kuil 10.000 iblis. Xiaoyan segera menyadari bukankah ini adalah kekuatan yang sama yang menyelamatkan Hun Tiandi di benua Doki. Melihat penampilan terkejut dari Xiaoyan, Shen Yi pada akhirnya segera bertanya pernahkah Xiaoyan mendengar hal tersebut. Xiaoyan pun mengangguk dengan berat dan berkata bahwa kekuatan ini telah menyelamatkan iblis yang pernah disegel oleh Xiaoyan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada akhirnya Shen Yi segera berkata maka Xiaoyan benar-benar harus berhati-hati. Orang-orang yang direkrut oleh kuil 10.000 iblis sangat membenci seseorang ataupun terobsesi. Melalui cara khusus mereka akan tumbuh dengan cepat tetapi meskipun begitu umur mereka tidaklah lama. Hal itulah yang pada akhirnya membuat kuil 10.000 iblis mencari kandidat yang cocok di mana-mana. Xiaoyan telah menyegel iblis yang mengenali Xiaoyan dan jika Xiaoyan bertemu dengannya maka itu benar-benar tidak akan baik. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini kembali menangkupkan tangannya. Xiaoyan kembali mengucapkan terima kasih sementara Shen Yi dan yang lainnya pada saat ini tersenyum. Shen Yi lanjut berkata bahwa mereka jangan berbicara tentang lebih banyak hal. Mereka harus segera pergi dan Shen Yi berharap Xiaoyan bisa mencapai kuil kuno dengan kekuatannya sendiri. Pada akhirnya setelah selesai berbicara, Shen Yi dan yang lainnya perlahan berbalik dan berjalan pergi. Xiaoyan juga terus memandang ke arah tiga punggung yang pada akhirnya segera menghilang ke lautan guntur. Setelah itu Xiaoyan pada akhirnya berdiri tegak dan tidak bisa menahan perasaan dingin di dalam hatinya. Apa yang baru saja terjadi benar-benar terlalu cepat dan Xiaoyan kembali mengingat hal-hal ini. Xiaoyan baru saja menghadapi orang-orang kuat dengan kekuatan dewa yang berarti mereka semua adalah karakter yang sekuat Raja Tian Zhang. Terlebih lagi sebelumnya dengan kekuatan terkuat yang baru dipelajari oleh Xiaoyan, Xiaoyan benar-benar tidak bisa berhadapan melawan satu serangan yang dilesatkan oleh seorang dewa. Xiaoyan berujung dengan pingsan dan Xiaoyan benar-benar tidak bisa bertahan dalam kondisi yang seperti ini. Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa kali ini kedua ujung dari perjalanan Xiaoyan telah menemui jalan buntu. Tampaknya Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus berjuang sampai mati. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan juga menyadari bahwa kali ini Xiaoyan telah mendapatkan berkah tersembunyi. Xiaoyan menggunakan pagoda dan tidak hanya memperoleh warisan dari dewa guntur. Xiaoyan juga memenangkan banyak berkah untuk semua anggotanya dan kekuatan tim sekali lagi ditingkatkan. Memikirkan hal ini Xiaoyan pada saat ini menghela nafas tetapi Xiaoyan tidak berencana untuk melanjutkan pelatihan di platform penempaan guntur. Xiaoyan pada saat ini berpikir sepertinya semua orang sudah hampir menyelesaikan pelatihan mereka. Oleh karena itu yang paling penting pada saat ini adalah mengekstrak pil orijin abadi dari sungai orijin ki. Pada akhirnya sosok Xiaoyan pun segera melesat dan ketika Xiaoyan datang ke sungai orijin ki. Semua orang telah menyelesaikan kultivasi mereka. Yang mengejutkan Xiaoyan adalah bahwa tanpa perintah Xiaoyan semua orang sudah menyempurnakan pil orijin abadi. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya dengan kagum apakah mereka semua sudah menyelesaikan pelatihan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan dengan gembira segera berkata kemana saja tuan muda Xiaoyan. Xiaoyan sekarang telah menembus dosian bintang 9 tingkat menengah dan kekuatan fisiknya telah menjadi lebih kuat. Xiaoyan sedikit terkejut dan memandang semua orang dan berkata bahwa itu tidaklah buruk. Tetapi Xiaoyan pada saat ini masih ingin tahu bagaimana dengan peningkatan dari semua orang. Terkecuali Long Yi dan Long Sitian yang sama-sama menerobos ke dosian, Xiaoyan pada saat ini tidak tahu tentang yang lain. Pada akhirnya semua orang memberitahu Xiaoyan mengenai perkembangan masing-masing. Xiaoyan telah menerobos ke tahap menengah bintang 9 dodi. Feng Feng, Xi Ying, dan King Mu'er juga pada saat ini telah menerobos ke bintang 9 dodi. Di dalam keberuntungan ini, Nan Erming dengan bimbingan Raja Sisik Naga bisa menerobos ke tahap menengah bintang 9 dodi. Jika Raja Sisik Naga bergerak, maka kekuatan bertarung dari Nan Erming akan sebanding dengan kekuatan dosian bintang 1. Sementara itu pada saat ini Xia Zheng Hui tidak dapat menyerap orijin abadi. Tetapi meskipun begitu Xia Zheng Hui tidak berdiam diri dan tetap melatih kekuatan spiritualnya. Setiap orang benar-benar telah meningkat pesat dalam kekayaan besar kali ini. Setidaknya untuk saat ini Xiaoyan, Long Yi, dan Long Sitian telah berada di tingkat dosian. Semua orang telah meningkat menjadi dodi bintang 9 dan kekuatan tim Xiaoyan tidak seperti dulu. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar sudah memiliki kualifikasi untuk berpartisi sapi dalam kontes 10.000 alam. Terima kasih telah menonton!